Halo Halo salam istimewa dari Yogyakarta ini awal Januari 2022 dan akhirnya kita kedatangan motherboard dengan chipset B660 salah satu motherboard dengan chipset yang paling banyak ditanyain paling ditunggu banyak banget di video kemarin juga yang nanya kapan chipset B660 atau OH610 keluar Kenapa sih karena buat teman-teman yang ingin ngerakit dengan ngebuat PC dengan Alder Lake sekarang ini enggak ada alternatif lain kecuali menggunakan Z690 bagus dong harusnya lebih high-end lebih performa lebih apa namanya fitur lebih banyak Iya masalahnya bukan di situ masalah di harga harganya itu enggak ada yang murah Z690 tuh kurang lebih paling murah sekitar 4 juta ya dan ini ada seri B660 dari Gigabyte serinya B660M DS3H ya DS3H harusnya kalian udah pada paham kalau ini adalah seri entry-levelnya dari Gigabyte dan harusnya harganya terjangkau ya harganya harusnya dimarket di antara di angka 2,2 sampai 2,3 juta dan ini harus jadi pasangan yang pas buat teman-teman yang ingin ngerakit ngebuat PC dengan processor Alder Lake yang mainstream 2400-1200 nanti kalau udah keluar besar harusnya jadi pasangan yang serasi dan cocok terutama di sisi harga ya processor yang murah motherboardnya juga terjangkau nggak usah lama-lama kita akan buka bentuknya kayak gini enggak ada yang istimewa ya DS3H warna temanya kayak gini terus item coklat chipset apapun kayak gini lah kardusnya setahu saya gitu jangan berharap ada yang istimewa di dalamnya karena ini motherboard entry-level kita buka pertama keluarnya SATA kabel dua biji motherboardnya tadi kan dari seri M nya jadi hampir dipastikan ini micro ATX form factornya ya empat slot memory oke desain VRM nya 6 plus 3 plus satu hybrid VRM ada pendingin VRM yang bagian atasnya ada pendingin NVMe slot 16x PCI Express PCI Express 1x2 backpanel nya ini yang lucu ada dua buah display port dia cuma satu dia dua loh satu buah HDMI HDMI dua buah display port masih ada dia sub VGA card juga USB Type-C USB gen3 oke lah biasa kecuali tadi ini ya display portnya ada dua terus isinya apa lagi selain itu biasa banget kartu garansi backpanel manual book skrup untuk M.2 ya enggak ada yang istimewa Oke kita akan apain motherboard ini kita akan kita akan coba pasangkan 12400F dan kita akan coba benchmark untuk dengan aplikasi-aplikasi yang CPU intensif kenapa kita menguji itu karena saya tahu di chipset kakaknya persis ini B560 untuk gen11 itu banyak sekali isu tentang performance reduction ketika dipasangkan dengan gen11 Intel Core i5 ke atas performance-nya turun karena isu VRM jadi desain VRM yang terlalu sederhana atau terlalu biasa aja itu enggak di semua merek ya ASUS MSI Gigabyte Astrox sama untuk B560 yang entry-level dengan desain VRM yang terlalu simple mungkin pasnya juga terlalu sedikit ketika dibebani dengan Core i5 ke atas itu performance reduction nya bisa sampai 30-40 persen kenapa karena mungkin isu VRM yang enggak sanggup mensupply dayanya atau isu VRM nya overheating sehingga clocknya ketika di di apa dibanding dengan software-software program-program yang CPU intensif itu turun sampai 1 GHz lebih misalnya harusnya 4 GHz jalannya ketika sudah beberapa lama beberapa saat dia akan turun sampai ketiga giga dan ini menyebabkan performance reduction sampai ke 30-40 persen dan itu masalah buat kami semoga aja di B660 yang atau ini adalah penerusnya chipset penerusnya dan Core i5 yang entry-level ini harusnya harapan kita ini tidak terjadi tidak ada isu-isu seperti itu sehingga teman-teman benar-benar punya alternatif motherboard yang terjangkau bebas isu yang bisa bisa disandingkan dengan other leg yang cukup terjangkau juga sehingga teman-teman punya bulit PC yang cover full dan terjangkau nggak usah lama-lama kita akan coba dan kita akan bandingkan dengan hasil benchmark kita di video yang lalu ketika si processor ini kita pasarkan dengan motherboard Z690 apakah ada perbedaan performa yang signifikan atau tidak kita akan lihat disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah kita lihat hasilnya dan itu cukup membuat saya bahagia karena apa yang saya khawatirkan tidak terjadi ya saya tadi takut banget kalau isu-isu yang di B560 entry-level itu nular ke ini B660 throttling desain VRM nya kurang mumpuni panas di VRM pokoknya intinya ada performance reduction yang lumayan parah di B560 entry-level tapi enggak inormal kencangnya sama tidak ada penurunan clock processor tidak ada performance reduction kita bandingkan dengan ketika kita pasangkan si processor ini dengan motherboard Z690 komponen lain sama skornya kita lihat tidak ada perbedaan bila dikit-dikit ke generalisir sama ya memang saya belum nyoba untuk processor yang konsumsi dayanya lebih tinggi ya seperti 12600 12700 cuman di generasi sebelumnya B560 plus rocket lake yang level ini lah 11400 saya nemu beberapa throttling yang cukup parah ketika kita bebani dengan benchmark review intensif clock processornya 4,2 GB beberapa saat langsung turun drop ke 3 GB ini yang menyebabkan reduksi performance sampai ke 40% tapi di ini entry-level sample entry-level motherboard B660 pertama ini tidak terjadi semoga aja di brand-brand lain juga sama kerennya dengan si gigabyte ini kita tunggu aja paling bentar lagi juga brand-brand lain masuk ya ke market ya terus bedanya apa sih dengan Z690 secara umum yang paling kelihatan di highlight itu adalah kemampuan overclocking prosesor kalau di B660 tidak bisa tapi DZ690 kalau teman-teman menggunakan k-series prosesor bisa di tweaking bisa di overclock tapi sudah punya kemampuan tweaking dan overclocking memori juga yang B660 terus lainnya perbedaannya ada di jumlah DMI direct media interface nya lebih sedikit PCI express lane USB SATA yang menurut saya untuk pengguna harian itu tidak terlalu esensial ya tapi itu juga relatif ya ya apa kesimpulannya kesimpulannya akhirnya kita memiliki pasangan yang pas untuk up the leg up the leg entry-level seperti 12400 12100 yang sebentar lagi juga harusnya masuk dengan harga terjangkau dan bebas issue semoga juga brand-brand lain bebas issue ya tidak ada isu throttling dan ini jadi sangat menarik pasangan ini menjadi pasangan yang susah dilawan untuk price performance nya karena teman-teman udah lihat di mungkin di video saya sebelumnya ya tentang performance difference nya dengan gen 11 tuh luar biasa tinggi ya kalau kita sudah menemukan motherboard yang terjangkau prosesor kencang terjangkau harusnya jadi sebuah bulet PC yang performa tinggi tapi harga masih bisa masuk akal Oke itu aja mungkin kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini video singkat sederhana ini semoga bisa bermanfaat menginspirasi menambah wawasan terima kasih sudah bersama kami jawab media terima kasih sudah subscribe yang belum subscribe ya tunggu subscribe nya sampai jumpa di video berikutnya dan salam istimewa dari Jogja selamat menikmati